Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV Oke, disini gue akan ngebahas tips nih Karena memang gue tuh lagi ngebuat playlist baru nih Tips-tips tentang seputar dunia pendakian Entah itu perawatan, entah itu pencucian mungkin Atau pemakaian mungkin Jadi lu bisa komentar nantinya nih ketika lu menonton video ini Kalau emang lu belum tau tips-tips cara mencuci Jaket mungkin Atau mencuci sepatu mungkin Atau bahkan mencuci tenda gitu Lu komentar aja di bawah Gue juga sebetulnya tidak ekspert-ekspert amat di bidang ini Cuman mungkin disini gue akan lebih banyak untuk nyari taunya Sehingga nanti akan gue buatin konten tips mana yang akan gue buat Entah itu perawatan, entah itu pemakaian, atau pencucian Apapun itu lu komentar di bawah aja Sekarang gue akan lebih ke ngasih tau Ada beberapa orang yang nanya ke gue Bang, lu itu lebih suka carrier-carrier dengan back system busa Apa carrier dengan back system jaring Sebetulnya itu balik lagi ya ke kenyamanan lu nantinya Gue pernah ngerasain nyaman di carrier busa juga kok Bahkan gue juga pernah ngerasain nyaman di carrier dengan back system jaring juga Jadi kalau lu tanya lebih milih mana ya tergantung nyaman juga balik lagi Cuman disini gue akan ngasih tau nih Ada kelebihan dan ada kekurangan juga ketika lu nantinya memilih carrier busa Begitupun yang carrier jaring Sebetulnya kalau secara teknis itu jenis back system itu hanya ada dua Back system yang adjustable Yang artinya itu bisa disesuaikan panjang torsonya Atau lingkar pinggang torsonya itu bisa disesuaikan Dan ada juga carrier dengan back system yang non adjustable Artinya udah fix segitu aja Gak bisa dirubah untuk panjang torsonya Atau bahkan si lingkar pinggang torsonya Jadi ada dua teknis aja Cuman ada lagi nih Ada jenis back system atau jenis carrier dengan frame itu internal Dan ada back system dengan frame eksternal Sebetulnya ada satu lagi yang frameless Artinya tanpa frame Tapi gak akan gue bahas untuk si frameless itu Karena rata-rata penonton gue itu lebih milih kedua tipe itu Yaitu frame internal dan frame eksternal Nah rata-rata untuk yang frame internal itu Yang framenya itu di dalam itu Mempunyai back system busa nih Rata-rata atau kebanyakan yang diproduksi oleh brand-brand gitu kan Terus untuk si frame eksternal itu rata-rata back systemnya itu jaring Jadi yang menempel ke punggung kita itu jaring Kayak yang gue pake nih Ini carrier dari Akasaka nih Ini dari carriernya Cita Akasaka 50 plus 5 liter Carrier Akasaka Cita Nanti akan gue bahas juga untuk si framenya Ini contoh frame yang eksternal Nanti akan gue bahas di bagian frame eksternal Nah disini gue akan nyebutin kelebihan sama kekurangannya juga Tapi sebelum itu kalau emang lu nantinya mau ngebantah teori gue Lu bantah aja Kalau emang lu mau ngasih masukan Ngasih masukan aja Ngasih tambahan aja Jadi disini gue tuh membuka Artinya membuka forum diskusi ketika lu memang mau menambahkan Ketika lu mendengar pendapat gue Bang kayaknya ada yang kurang nih Untuk kelebihannya lu sebutin aja Nah lu juga kan ngerasain Gimana nyaman dan gak nyamannya carrier yang lu punya di rumah Entah itu back systemnya busa ataupun jaring gitu kan Jadi pokoknya lu komentar di bawah aja Kalau emang lu mempunyai pendapat yang berbeda Atau sama mungkin dengan apa yang gue sampaikan sekarang Kita langsung aja ke kelebihan sama kekurangannya juga Kita langsung kelebihan dan kekurangan frame internal Atau back system yang kebanyakan busa yang ada di frame internal Yang pertama adalah carrier lebih stabil karena beban terdistribusi secara merata Lu bisa bedain ketika lu melakukan packaging Carrier dengan frame di dalam Dan bedakan dengan carrier yang frame di luar Kalau carrier yang mempunyai frame di dalam itu dan internal itu Rata-rata ruangannya itu serasa lebih luas Sebaliknya kalau emang frame-nya di luar itu Suka ada aja tuh frame yang melengkung ke bagian dalam Sehingga maka sedikit ruang yang ada di kompartemen utama Kalau kita melakukan packaging atau menyimpan barang-barang Dengan menggunakan carrier yang mempunyai frame internal itu Lebih bisa merata dan lebih bisa Bentuknya itu bisa lebih enak dan bisa melakukan packaging secara padet dan over gitu Tapi jangan over juga sih, yang penting padet gitu kan Kalau lu melakukan packaging di carrier yang eksternal Itu kan suka ada yang frame yang melengkung yang tadi gue sebutin Terus lu melakukan packagingnya padat Itu akan membuat si lakukan carrier-nya itu yang frame-nya itu malah ngebalik ke bagian luar Jadi ketika kita berbicara stabil mana nih Lebih stabil yang frame internal atau back system yang jaring Karena memang untuk frame-nya itu rata-rata lurus, nggak melengkung Terus kelebihan yang kedua adalah pundak itu tidak terlalu capek Karena memang si berat itu tersalurkan ke bagian pinggang Rata-rata ya, kalau untuk si back system busa atau back system frame internal Tapi sebetulnya sih kalau teori ini tuh lebih ke kondisi badan juga sih Kalau badan-badan kurus kayak gue Pakai back system busa atau back system jaring itu rata-rata suka pegel sih di pundak Kalau emang rata-rata resiko orang kurus gitu Cuma kalau kita bandingkan-bandingan lagi gitu kan Yang lebih cepat penggel itu ya frame eksternal atau back system yang jaring Kalau untuk si back system yang internal atau busa ini Rata-rata beban itu disalurkannya ke bagian pinggang sini nih Jadi nggak ngebeban terlalu ngebeban di bagian pundak lu Terus kelebihan yang berikutnya adalah rata-rata untuk carrier yang mempunyai frame internal itu Bobot dari carrier posisi kosong itu lebih ringan dibandingkan frame eksternal Rata-rata itu carrier itu beratnya itu gara-gara frame itu Jadi si frame itu frame eksternal ya Frame eksternal itu rata-rata menyumbang berat itu lumayan gede dibandingkan frame yang internal Terus yang terakhir adalah banyak tersedia dan rata-rata harganya itu murah-murah nih Yang frame busa atau frame internal Jadi lu bisa milih dari beberapa brand Rata-rata semua brand itu punya carrier-carrier yang back systemnya itu internal Bahkan ada brand yang tidak mempunyai carrier dengan back system frame eksternal Jadi rata-rata brand itu memilih untuk membuat yang back system busa atau back system frame internal Itu untuk kelebihannya ada 4 nih kalau emang lu mempunyai pendapat yang beda atau tambahan lu komentar aja di bawah Terus kekurangannya nih Sebetulnya kekurangannya itu hanya satu menurut gua ya Dari misalnya gua menemukan nih carrier busa back systemnya frame internal gitu ya Nyaman banget tapi tetap satu kekurangannya Back system busa itu lebih lama untuk mengendapkan keringet kita Jadi ketika lu melakukan perjalanan lu pakai back system busa Keringet itu lebih lama untuk mengendapnya di bagian belakang sini Jadi kerasa dingin banget gitu Ketika nempel ke punggung dan ketika ada angin pun ya Kerasa banget untuk dinginnya Karena memang kita nempel langsung ke air yang mengendap di bagian busa Beda dengan back system yang jaring langsung ditiup sama angin dan cepat untuk kering Terus kita ke frame eksternal atau back system jaring nih Kelebihan sama kekurangannya Ini gua pakai contoh carrier-nya Akasaka ya Ini carrier-nya Akasaka serinya Cita Ini ada warna merah Cuman warna merah ini udah abis ya ngomong-ngomong ya Yang ready itu cuman warna ijo Warna ijo kalau nggak salah tuh yang ready sampai sekarang nih Karena memang untuk carrier-nya Cita ini bener-bener laris sih di Akasaka Karena ini mempunyai back system yang eksternal termasuknya nih Yang akan gua bahas di video kali ini Kelebihan yang pertama adalah Kebalikan dari si back system busa tadi Di bagian belakang sini ini sirkulasinya itu bener-bener lebih lancar Ini kan jaring ya ketika lu melakukan perjalanan itu kan pasti keringetan Jadi si keringet itu menempel di bagian jaring ini Ini jaringnya itu memakai bahan rubber ya Jadi tidak menempel sama sekali untuk si keringetnya Alhasil ketika dipakai terus angin masuk di kiri kanan jadi cepat kering Jadi punggung lu pun cepat kering Untuk si punggung yang menempel ke back system frame eksternal kayak gini Atau back system jaring Serata-rata frame eksternal itu memakai frame yang kuat nih Yang kuat frame-nya kan itu kalau si Akasaka Cita ini tuh Frame-nya itu melingkar ya dari bagian sini nih Dari bagian sini terus ke bagian bawah Jadi ketika kebanting atau rata-rata itu Di bus itu ya ketumpuk-tumpuk sama barang-barang lain Itu akan awet dan tahan lama Karena emang kuat untuk si bahan-bahan yang dipakai di frame eksternal kayak gini Untuk bahan-bahannya Beda dengan frame yang internal Kadang rata-rata untuk frame internal itu hanya dua tipis kayak gitu kan Cuman dimasukin terus membuat kering itu tegak Kalau ini tuh bener-bener kayak kerangkanya itu Kerangka yang nantinya menempel ke punggung kita dari bawah sampai ke atas ini Jadi kalau kita bandingkan lebih awet dan lebih kuat itu yang frame eksternal Kalian memakai bahan yang bagus juga Terus kelebihan yang berikutnya adalah Sepengalaman gua ya ketika lu menemukan Carrier nyaman di back system busa Dan carrier nyaman di back system jaring kayak gini Gua lebih suka di back system jaring Salah satunya yang Akasaka ini punya Gua beberapa kali pake si Cita Akasaka ini ke beberapa gunung Dan ya tadi gua bilang Gua menemukan kenyamanan yang pas banget di si carrier Cita Akasaka ini Jadi ketika lu menemukan carrier jaring yang nyaman kayak gua Ini akan bener-bener ngasih kenyamanan yang bener-bener nyaman Lebih nyaman bahkan dari back system yang busa Jadi ketika lu nanti mempunyai torso yang pas di carrier Cita ini Ya lu sama kayak gua Akan memakai carrier Cita ini di beberapa gunung juga Kita ngomongin kekurangannya nih Dari tadi kan gua ngomongin kelebihannya mulu Kekurangannya adalah kebalikan dari tadi Ketika si carrier busa itu lebih stabil Karena mendistribusikan bebannya itu Atau melakukan packagingnya itu lebih merata Kalau si carrier ini tidak stabil justru Bahkan ketika lu melakukan packaging itu harus bener-bener pas Jangan terlalu padat Jadi tipsnya ketika pengen mau nyaman Pengen stabil ya lu melakukan packaging di carrier Cita kayak gini Atau modelnya contohnya ini Lu jangan melakukan packaging yang over Yang terlalu padat Jadi si frame yang disini itu tetap posisinya kayak gini Nggak ketekan keluar kayak gitu Jadi rata-rata orang-orang yang membeli carrier Frame eksternal itu harus dipadukan dengan cara packaging yang tepat juga Jangan terlalu over Penempatannya juga harus bener-bener pas Sehingga ngasih kenyamanan yang gua rasain di carrier Cita Akasaka ini Terus yang kedua kekurangannya itu adalah Ketika perjalanan jauh Di bagian pundak carrier Frame di luar atau back system jaring kayak gini Ini akan lebih cepat untuk pegel nih Untuk di bagian punggung sini Sama sebetulnya dengan back system busa tadi Kalau back system busa cepat pegel juga Tapi didistribusikan ke bagian pinggang Ini pun rata-rata lebih pegel Tapi ada beberapa yang ngasih tau ke gua Bang gua nggak pegel kok Tapi memang badan gua agak ngisi bang Nggak kurus kayak gua gitu kan Rata-rata sih gua ketika memakai carrier itu Lebih cepat pegelnya itu di bagian pundak sini Karena memang gua mungkin terlalu kurus Jadi akan cepat pegel di bagian pundak sini Jadi sebetulnya ketika emang lu Nanti ngerasa pegel di bagian sini Lu bisa membeli solder strap tambahan di bagian sini Karena udah ada yang ngejual juga Jadi ketika lu pengen mempunyai carrier frame eksternal Lu bisa pilih salah satu contohnya cita 50 plus 5 ini Ada warna hijau aja untuk si sisa warnanya nih Jadi samaan kayak gua lu pake akasaka cita 50 plus 5 Jadi itu perbandingannya lu bisa dengerin tadi Ada kelebihan dan kekurangan dari back system busa Atau frame internal Ada kelebihan dan kekurangan dari back system jaring Atau frame eksternal tinggal lu pilih aja Balik lagi Lu nyaman gak pake torso yang ada di carrier itu Menurut gua itu yang paling penting Tadi perbandingannya bisa lu bandingkan aja Bisa lu jadikan pertimbangan Tapi tetep untuk kenyamanan itu nomor satu Jangan sampai ditinggalkan Terlepas dari harga dan dari apapun itu Oke thank you banget Itu aja sih kalau untuk tips kali ini Lu komentar di bawah aja Mau dikasih tips-tips apa aja Entah itu perawatan, pencucian mungkin Atau pemakaian apapun itu Komentar di bawah aja Oke Kalau emang lu suka dengan carrier akasaka ini Lu sikat aja dengan mengklik link yang udah gua cantumin di deskripsi video ini Akasaka pun lagi ada akasaka sebelah-sebelah sell Sampai akhir bulan ini November tanggal 30 Ada t-shirt, ada sendal, ada tumbler, ada waistback juga Yang harganya itu dipukul rata di harga 111 ribu Itu cat aja langsung Linknya udah gua cantumin di deskripsi video ini Oke thank you banget Jangan lupa like sama share di video ini Jangan lupa juga untuk subscribe Jangan subscribe juga gak apa-apa Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe